Intro Sebuah truk terguling dan menimpa seorang sopir truk hingga terjepit di bagian kabin truk bermuatan limbah industri di Jalan Raya Narogong, Desa Kembang Kuning, Kecamatan Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Jumat Siang 23 Agustus. Diduga truk tersebut menghindari sepeda motor yang terlibat kecelakaan yang berada di depannya. Seorang sopir truk bermuatan limbah industri bernama Samarudin terjepit kabin truk usai terlibat kecelakaan di Jalan Raya Narogong, Kecamatan Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Jumat Siang 23 Agustus. Kecelakaan itu bermula saat truk bermuatan limbah itu melaju dari arah Citerup, hendak ke arah Kelapa Nunggal namun saat berada di tanjakan dan menikung. Dari arah berlawanan ada kendaraan sepeda motor yang mengalami kecelakaan. Guna menghindari adanya korban jiwa, truk tersebut langsung banting setir ke kanan dan menyeret satu sepeda motor hingga terguling. Dibantu warga, sopiet truk yang terjepit dan pengendaraan sepeda motor bernama Hardianto Gunawan berhasil dievakuasi ke klinik terdekat guna pertolongan medis. Tim unit Gakum Satantas Polres Bogor yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi. Proses evakuasi truk yang terguling dengan muatan yang berat tersebut sempat terkendala dan harus mengeluarkan sebagian muatan. Truk berhasil dievakuasi setelah mobil kren diterjunkan. Akibat kecelakaan ini alus selalu lintas dari kedua arah pun sempat mengalami kemacetan hingga harus buka tutup jalur bergantian. Perkait kecelakaan ini melibatkan dua kendaraan diantaranya kendaraan light truck dengan kendaraan suprapit ya. Nah itu yang terjepit sendiri sopir atau lopit? Kalau tadi posisi yang ada di kepala mobil itu sopir. Kebetulan kalau semua korban sudah ditangani pihak medis dibawa ke RS Tamrin. Untuk kondisi terkini korban meninggal dunia? Kondisi terkini korban luka ringan. Untuk keduanya padahal kondisinya semuanya sadar. Itu melaju dari arah kemana? Kalau tadi berdasarkan keterangan pengendara itu mobil dari arah Citerep menuju Kelapanunggal. Selanjutnya motor dari arah Kelapanunggal menuju Citerep. Nah itu bermuatan apa? Kemuatannya seperti yang dilihat itu tanah ya? Pasir. Pasir. Nah itu tidak kuat nanjak atau gimana? Menghindari kendaraan yang laka tunggal di depan dari mobil tersebut. Akhirnya ban tingkah kanan dan terjadi tabrakan dengan motor. Sementara itu seluruh korban kecelakaan dirujuk ke rumah sakit Rojak Cilensi. Akibat kasus kecelakaan ini, kendaraan truk dan sepeda motor dibawa ke kantor subunit Gakum Satlantas Polres Bogor guna penyelidikan lebih lanjut. Dhani Subagja melaporkan dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sampai jumpa di video selanjutnya.